Partai oposisi Thailand berhasil mengalahkan partai-partai yang bersekutu dengan militer. Berdasarkan data terbaru, Move Forward Party yang dipimpin oleh mantan Direktur Eksekutif Greb Pita Lim Jaron Rat memperoleh suara terbanyak. Dari hasil penghitungan awal yang dirilis di situs resmi Komisi Pemilihan Umum Thailand, Partai MFP yang baru dibentuk tahun 2020 berhasil meraup total 148 kursi parlemen. Menanggapi perolehan hasil sementara tersebut, Pita mengaku senang karena mendapatkan kepercayaan besar dari masyarakat Thailand. Pita Lim Jaron Rat dan MFP menjadi harapan bagi masyarakat muda di Thailand yang kecewa dengan pemerintahan dan mendambakan perubahan. MFP adalah satu-satunya partai di Pemilu Thailand 2023 yang menyanjikan reformasi undang-undang Lesa Majeste yang dikenal sebagai 112 di Thailand. Calon Perdana Menteri Thailand dari Partai Move Forward, Pita Lim Jaron Rat mengaku siap menjadi Perdana Menteri setelah menang Pemilu. Pita juga mengumumkan akan membentuk koalisi pemerintahan dengan partai-partai lain. Menurut Pita, partainya telah berkomunikasi dengan sekutu politiknya untuk membentuk koalisi pemerintahan diantaranya dengan partai Piu Thai, Pracarat, Thai Sang Thai, dan Seri Ruam Thai. Gabungan koalisi ini akan membentuk total 308 kursi, cukup untuk membentuk pemerintahan mayoritas di DPR yang beranggotakan 500 orang. Hampir 40 juta pemilih Thailand telah memberikan hak suara mereka dalam pemilu yang digelar pada minggu lalu. Komisi Pemilihan Thailand melaporkan jumlah pemilih dalam pemilu tahun ini mencapai 75,22 persen atau yang tertinggi dalam sejarah politik Thailand. Terima kasih.